Halo sesama makhluk sosial kita saling membutuhkan loh kalian butuh memwet untuk belajar sosiologi dan memwet butuh kalian untuk bekerja menyeluruhkan ilmu pengetahuan dan tentunya untuk mendidik kalian ya kita berinteraksi lewat dunia maya ini di kelas daring berdiskusi dengan teman kalian yang ditegur orang tua atau bertengkar dengan tetangga dan bentuk-bentuk interaksi lainnya lihat kan manusia itu memerlukan manusia yang lain untuk berinteraksi dan saling memenuhi kebutuhan hidupnya iya kamu butuh orang lain loh baru sadar ya biar kalian makin sadar dengan fakta ini di video kali ini kita akan belajar tentang apa sih faktor yang mendorong interaksi sosial kemudian apa syarat untuk terjadinya interaksi sosial dan apa saja bentuk interaksi sosial tetap di belajar sosiologi bersama dengan memwet sebelum kita masuk pada materi faktor pendorong terjadinya interaksi sosial memwet ingatkan lagi bahwa interaksi sosial itu sama dengan aksi ditambah reaksi artinya hubungan timbal balik antara siapa antara individu dengan individu individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok jelas kan ingat ya dan ketahui bahwa hubungan ini digerakkan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri juga didasari oleh faktor-faktor yang berasal dari luar individu jadi faktornya ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal kita mulai dari faktor internalnya dulu atau faktor yang berasal dari dalam diri sendiri apa saja faktor-faktor ini yang pertama adanya keinginan untuk meneruskan atau mengembangkan keturunan melalui perkawinan antara dua orang yang berlainan jenis saling tertarik dan berinteraksi ingat yang berlainan jenis kalau sesama jenis mana bisa menghasilkan keturunan masih tertarik dengan lawan jenis kan ketertarikan inilah yang mendorong jonathan untuk minta nomor wa nya esther contoh misalnya ya yang kedua adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya iya kalian mau belajar online juga masih butuh mama papa kan untuk minta duit beli kuota makanya sayang orang tua ya orang tua berjuang memenuhi kebutuhan kamu kamu juga harus serius dan fokus dalam mengejar cita-citamu belajar dengan giat yang ketiga adanya keinginan untuk mempertahankan hidup terutama menghadapi serangan dari apapun dalam bahasa Inggrisnya tuh survival atau mempertahankan hidup dan bila ada serangan yang namanya defense untuk membela diri agar tetap bisa bertahan hidup makanya kalian butuh orang lain karena tanpa orang lain kalian tidak bisa hidup emang bisa manusia hidup sendiri kan ada banyak hal yang kalian tidak mampu menanggungnya sendiri silahkan direnungkan yang keempat adanya keinginan untuk melakukan komunikasi dengan sesama bisakah kalian dalam satu hari saja tidak berkomunikasi dengan orang lain bisa bertahan berapa lama tuh itu tadi ya faktor internal sekarang kita ke faktor eksternal interaksi sosial atau faktor yang asalnya dari luar diri ya yang pertama yaitu simpati bukan kartu provider loh ya ini sikap ketertarikan kepada orang lain contohnya Faisa sangat aktif di ekskul Pramuka karena ternyata Faisa ada simpati kepada kakak kelasnya yang juga anak Pramuka yang aktif begitu selanjutnya empati ya yang kedua empati ini mirip dengan simpati bedanya yaitu empati lebih ke rasa iba sebagai akibat dari rasa tersentuh hatinya atau perasaannya contohnya kalau kita melihat seseorang mengalami sakit berat dan orang itu adalah kerabat atau teman dekat kita perasaan empati menempatkan kita seolah-olah kita ikut menderita oke yang ketiga imitasi imitasi itu tindakan meniru sikap tingkah laku atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan ya kalau mau ditiru hal baik pasti jadinya baik juga tapi kalau yang ditiru hal yang tidak baik apa jadinya contoh kamu meniru artis idola kamu kamu pakai segala perhiasannya yang sama lalu kamu ikuti juga cara bicara bicaranya bahkan kamu ikuti kelakuannya yang hidup glamor dan suka berfoya-foya itu tidak baik kalau tidak ada filternya ambil yang baik buang yang tidak baik kalau idola mu penyanyi hebat terkenal misalnya tapi suka memakai obat-obat terlarang ya ikuti perjuangannya saja jangan ikuti kejatuhannya oke yang keempat yaitu identifikasi identifikasi ini juga mirip-mirip dengan imitasi hanya saja identifikasi itu lebih wow lagi dimana orang punya dorongan dalam diri untuk menjadi sama sekali atau identik dengan orang lain jadi identifikasi ini imitasi yang aku contoh kamu sangat mengidolakan ayu artis korea ayu kamu ikuti semua lagu-lagunya kamu nyanyikan dan samakan suaranya terus kamu ikuti fashionnya kamu juga ikuti dandanannya terus ikuti dietnya yang terkenal ekstrim itu pokoknya kamu ikuti sampai kamu terlihat identik dengan ayu lanjut ke nomor lima yaitu motivasi motivasi itu dorongan dalam diri seseorang yang menjadi dasar untuk melakukan suatu perbuatan contoh apabila seorang siswa dipuji karena mampu menjawab pertanyaan maka pujian itu akan memotivasi dia untuk lebih giat pelajar ya selanjutnya yang keenam yaitu sugesti sugesti ini agak mirip juga dengan motivasi bedanya adalah orang yang menerima sugesti menjadi kurang rasional dan tidak berpikir panjang sugesti itu pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak lain biasanya sugesti dilakukan oleh orang yang berwibawa dan berpengaruh contoh seorang pendeta memberi sugesti kepada jemaatnya yang masih remaja mengenai pergaulan bebas sehingga jemaatnya jadi lebih bermawas diri dalam pergaulannya agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang oke jadi ada enam faktor eksternal interaksi sosial yaitu simpati empati imitasi identifikasi dan motivasi sugesti nah pilihlah salah satu dari enam faktor ini lalu ceritakan di kolom komentar pengalaman interaksi sosial kalian berdasarkan faktor yang kalian pilih oke itulah faktor yang mendorong dan mempengaruhi interaksi sosial sekarang kita cari tahu apa saja syarat terjadinya interaksi sosial interaksi sosial terjadi bila memenuhi dua syarat yaitu kontak dan komunikasi apa kontak dan komunikasi pertama kontak bila ditinjau secara harfiah kontak itu berasal dari kon atau kum yang artinya bersama-sama dan kata tenggo yang artinya menyentuh jadi kontak berarti saling menyentuh saling menyentuh namun dalam sosiologi kontak tidak hanya berarti saling menyentuh secara fisik atau berhadapan langsung kontak dapat terjadi lewat perantara berupa peralatan seperti telepon radio surat kabar dan media daring yang penting kontak hanya berlangsung bila kedua pihak sadar akan kedudukan atau keadaan masing-masing sehingga dapat memberi tanggapan nah orang lain juga bisa menjadi perantara sehingga terjadi kontak tidak langsung jadi kontak itu dari langsung tidaknya ada kontak primer yaitu kontak yang terjadi secara langsung misalnya bersalaman dan ada pula kontak sekunder yaitu kontak yang terjadi secara tidak langsung dimana butuh perantara dalam kontak ini misalnya menitipkan pesan lewat teman nah syarat kedua yaitu komunikasi komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling memengaruhi antara keduanya komunikasi dapat dilakukan dengan berbicara atau verbal bisa juga melalui gerak gerik atau kode tertentu yaitu disebut komunikasi non-verbal komunikasi tidak selalu menghasilkan kerjasama bahkan bisa terjadi pertentangan atau perkelahian karena salah paham selain kedua syarat tersebut kalian juga perlu tahu apa yang dikatakan Charles P. Loomis bahwa sebuah hubungan dapat disebut interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri berikut yang pertama pelaku berjumlah dua orang atau lebih yang kedua komunikasi antar pelaku menggunakan lambang atau simbol yang ketiga memiliki dimensi waktu meliputi masa lalu masa kini dan masa yang akan datang atau masa depan yang keempat memiliki tujuan yang hendak dicapai contoh kalian video call dengan teman kalian untuk membahas tugas sosiologi ini memiliki semua ciri interaksi sosial kita masih ada materi yaitu jenis dan bentuk interaksi sosial namun kalau dilanjutkan sekarang akan terlalu banyak untuk dicerna oleh kalian jadi kita bahas nanti di video pembelajaran selanjutnya ya terima kasih